Bismillahirrahmanirrahim 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 Kemudian ada Kanda Metra, ini Bapak Metra Dinata Ketua DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi Kanda ya, oh sekretaris ya, ini salah nyatet nih Dan khususnya disini ada guru kita juga, sahabat saya, adik saya, Ustadz Taki Malik Masya Allah, lagi ada disini nanti gantian aja beliau atau usia saya pengen dengerin Kedepan Ustadz, maka Ustadz Ternyata Masya Allah beliau diam-diam tadi sengaja sholat isya' di belakang Seandainya saya tahu ada beliau pasti tadi minta beliau yang jadi imam Karena yang Hafiz lebih utama daripada kita Bismillahirrahmanirrahim Atas kesempatannya hadir Dan yang paling spesial adalah anak-anak muda Kota Batam dan sekitarnya Anak-anak muda yang hadir di masjid Bukit Indah Sukajadi yang dirahmati Allah SWT Salah satu diantara kunci dan rahasia untuk selalu stabil kondisi emosional kita Karena hari ini anak muda itu dihadapkan dengan sebuah fenomena baru Yaitu fenomena mental illness Ini mulai banyak terjadi di kalangan anak muda Dengan beragam varian masalahnya Ada yang paling ringan itu adalah stres Kemudian stres yang dibiarkan dalam waktu yang lama Nanti bisa jadi depresi Kemudian depresi Kalau tidak ditangani Banyak yang mencoba untuk bunuh diri Kemudian ada juga yang swing mood Yaitu bipolar disorder Jadi kadang dia seneng banget Kadang dia sedih banget Tiba-tiba happy, tiba-tiba marah-marah Kalau ada masalah, tidak bisa nahan diri Kalau ada problem, meluap-luap mengekspresikannya Ini bisa bipolar Dan yang paling mengkhawatirkan dan cukup parah juga Banyak terjadi di Indonesia hari ini adalah Schizofrenia Schizo ini Bukan sekedar dia pengen bunuh diri Tapi lebih parahnya lagi Dia ingin menyakiti dan membunuh orang lain Dia mulai muncul semacam wasawis Kayak bisikan di dalam benaknya, di dalam telinganya Untuk menyakiti orang lain Di antara kasus yang bahaya dari Schizo ini adalah Ada seorang pilot yang mengalami mental illness Schizo Kemudian ketika dia sedang bertugas Membawa pesawat Muncul wasawis Muncul bisikan untuk bunuh dan membunuh orang lain Bunuh diri dan membunuh orang lain Akhirnya dia Menerjunkan pesawatnya dengan kecepatan yang luar biasa ke laut Dan kemudian tidak ada satupun yang selamat Ada lagi kasus misalnya seorang driver Dari sebuah mobil rental Yang ternyata karena dia Beda sama kanker ya Kanker kalau sakit kelihatan Karena dia fisik Tapi karena mental gak kelihatan Secara umum Kita ngerasa ini orang normal Ternyata dia Schizo Ketika dia di jalan tol Kecepatan sekitar 100, 110, 120 Ada truk lagi berhenti Karena mungkin bocor ban atau apa Muncul wasawis Tabrakin truk Tabrakin truk Akhirnya dia nabrak truk tersebut Ada yang luka-luka Ada yang meninggal dan seterusnya Hari ini Indonesia terutama anak muda Menjadi sebuah Harapan yang sangat luar biasa Bagi masa depan Indonesia Kita mengalami bonus demografi Dimana anak muda Indonesia Dalam mulai tahun ini 2030-2035 Menjadi Populasi yang paling potensial Mayoritas dan luar biasa di Indonesia Beda banget dengan Jepang Jepang sedang mengalami fase Dimana ada gap generasi Antara yang tua dengan yang Anak-anak Gak ada fase anak mudanya Jadi keputus Orang tua Anak-anak Dan anak-anaknya pun Mengalami penurunan Populasi yang luar biasa Karena mereka takut punya anak Orang Jepang Takut menikah Karena takut punya anak Sehingga sekarang Pemerintahnya Menggalakan Warganya untuk menikah Dan punya anak Nah artinya Kita kebalikannya Jepang Jepang sedang mengalami Problem Kurangnya pemuda Indonesia Sedang mengalami Bonus pemuda Makanya saya selalu senang Sejak awal pulang dari Mesir Amanah dari guru saya Adalah membuat program dakwah Ke anak muda Kenapa? Karena saya Bukan cuma dakwah pengen ceramah Tapi bagi saya Dakwah itu adalah Sebuah visi Saya ingin Memberi sedikit Kontribusi saya Untuk Indonesia Tetapi bukan Untuk hari ini Untuk 10 15 20 tahun ke depan Yaitu dengan Mengajak Anak muda Menjadi lebih Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau kalau bahasa umumnya Mengajak anak muda Lebih positif Kalau bahasa dakwahnya Mengajak anak muda Lebih dekat kepada Allah Yaitu hijrah Sehingga ketika Anak muda ini Sudah hijrah Dekat ke masjid Mencintai masjid Mencintai Al-Quran Tidak pernah meninggalkan Salat Belajar akidah Belajar syariah Otomatis Dia akan menjadi orang yang Impactful Terhadap masyarakat Secara positif Otomatis Dia akan menjadi orang yang Rahmatan Lilalamin Bermanfaat Menjadi kebaikan Bagi banyak orang Ini adalah Harapan besar Indonesia 10-20 tahun ke depan Karena saya Adalah Harapan dari guru saya Sekitar 20 tahun yang lalu Ketika saya masih SMA Sebelum saya berangkat Mesir Guru saya bilang gini Ke saya Dan ke Teman-teman saya Seleting Satu angkatan Guru saya bilang gini Ustadz Nggak melihat kalian Siapa yang ranking Satu hari ini Di kelas Itu adalah Nilai akademik Itu prestasi akademik Itu bagus Tetapi bukan itu Yang paling penting Bagi Ustadz Kata beliau Yang paling penting Bagi Ustadz Adalah melihat Ranking berapa Kalian dalam kehidupan Kalian nanti 20 tahun Dari sekarang Ranking berapa Kalian di tengah-tengah Masyarakat 20 tahun Dari sekarang Saya Teman-teman saya Yang sama-sama Satu angkatan Kemudian kita Setengah dari kelas itu Berangkat belajar ke Mesir Ada Doktor Amri Fatmi Ada Ustadz Abu Hozaifah Ahli hadis Ada Ustadz Ivan Ahli Ahli sastra Arab Ustadz Amri Ahli akidah Dan filsafat Ada Ustadz Awalu Zikri Ahli fikir Dan seterusnya Kita ini Adalah Produk Dari Harapan Pemikiran Pendidikan Guru kita 20 tahun Yang lalu Kita adalah produknya Sehingga dari situ Saya membayangkan Saya harus meneruskan Estafat guru saya Saya Adalah produk Dari guru saya Yang Alhamdulillah Dengan pendidikan Dari guru saya Pendidikan di Al-Azhar Dan di atas semua itu Adalah karena Karunia Allah Akhirnya Saya punya kesempatan Berdakwah Keliling Indonesia Berdakwah di sosial media Dan disambut baik Oleh anak-anak muda Yang luar biasa Sekali saya posting One minute booster Misalnya Alhamdulillah Yang mendengarkan itu Sekitar 500 Sampai 500 ribu Sampai 1 juta Viewer Atau views Misalnya Apa yang saya maksud Dari kalimat ini Maksudnya Pertama Berapa banyak Pahala jariah Yang mengalir Kepada guru saya Dari Satu saja One minute booster Satu saja Kayak tadi sore Lagi di tempat penginapan Daripada saya Nganggur di kamar Tidak bawa istri Sendiri Jomblo Ya sudah Saya bikin konten Speaking of my mind Jadi ngomongin Apa yang ada Di pikiran saya Kepikiran tentang Masalah Siapa yang memperbaiki Apa yang ada Di antara dia Dengan Allah Allah perbaiki Antara dia Dengan manusia Saya sampaikan Ngedit sedikit Kasih Back sound Tayang Sekarang Mungkin sekitar 200 ribu Yang mendengar Dari 200 ribu 500 ribu Satu juta Orang yang mendengar itu Berapa yang Mendapatkan hidayah Maka berapa Pahala yang mengalir Kepada guru saya Yang telah mengajarkan Ilmu itu kepada saya Sehingga saya ngerasa Wah gak boleh terputus Ini pahala guru saya Dan saya pun Ingin mendapatkan Kebaikan yang sama Seperti guru saya Dengan Berbagi kebaikan Sehingga ketika Kebaikan ini disebar Insya Allah juga Mengalir kepada saya Estafetnya begitu Dari zaman nabi Zaman sahabat Zaman para ulama Sampai kepada kita Ada estafetnya Dan terus mengalir Sesuai dengan Peran masing-masing Saya adalah Produk dari guru saya Pemikiran dan pendidikan Guru saya 20 tahun yang lalu Yang kemudian Hasil dari produk itu Masuknya ke dakwah Anak muda Ada yang masuknya Ke dakwah akademik Ada yang masuknya Ke dunia profesional Di antara teman Seangkatan saya Ada yang dokter spesialis Ada yang profesor Di bidang filsafat Macam-macam lah Mereka Ngambil jalurnya Sendiri-sendiri Intinya adalah Produk pemikiran guru saya Itu jadi bermanfaat Untuk Umat Bermanfaat untuk Bangsa Dan saya ingin Meneruskan estafet itu Memiliki produk 20 tahun lagi Walaupun saya tidak Menidik teman-teman Secara rutin Tetapi beberapa Ide dan gagasan itu Bisa teman-teman Aplikasikan Insya Allah Kita akan melihat Indonesia 20 tahun lagi Lebih dahsyat Daripada sekarang Karena anak-anak mudanya Lebih hebat Daripada di masa saya Di masa sebelumnya Kalian jauh lebih dahsyat Lebih hebat Lebih inovatif Lebih kreatif Lebih open-minded Artinya Indonesia punya Peluang dan harapan Yang sangat besar Untuk memimpin dunia Dengan peradaban Yang luar biasa Dari anak muda Tapi Di waktu yang sama Kita juga diberikan Sebuah ujian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan sebuah tantangan Dengan terbukanya Era informasi ini Dan kita punya gadget Di semua tangan kita Punya gadget Akhirnya ada satu perilaku Yang berubah Dari zaman Saya Saya ini transisi Imigran Mengalami fase Dulu main bola Hujan-hujanan Fase Nyari kodok Terus ngelempar teman Fase Apa Zaman Ngejar layangan putus Punya orang lain Kalau udah dapat Jadi hak milik Nggak akan dibalikin Dan zaman-zaman Tahun 90-an Yang sangat indah itu Yang kalau kita lihat Di video-video TikTok tentang Tahun 90-an itu Rasanya kayak kangen banget Pengen balik ke tahun itu Sebelum ada gadget Yang kemana-mana tuh Nggak pakai sendal Bahkan kadang Nggak pakai baju juga Cuma pakai celana merah itu Yang TV Di kampung Cuma ada dua rumah Yang paling kaya Dan kalau sore Jam setengah tiga tuh Mau nonton Itu nggak boleh masuk Karena kaki kita kotor Kata kakaknya tuh Nggak boleh masuk Kaki kalian kotor Akhirnya nonton dari jendela Fase itu Tapi juga kemudian Masuk ke fase Adanya gadget Adanya social media Sehingga saya ngerasa Kayak Banyak para peneliti psikologi Juga Menjelaskan Ada Pengaruhnya Kepada behavior Perilaku Dengan adanya Social media Yang sangat terbuka Yang sangat terbuka Yang sangat instan Dan seterusnya Salah satu diantara Problem Era Sekarang adalah Problem Mental Issue Di zaman kita dulu Masalah ada Tapi kita Nggak kayak Mungkin Nggak mudah Stress ya Nggak tahu Kenapa Nggak gampang stress Kita dulu jarang loh Yang Yang kayak stress Pengen bunuh diri Kayak gitu tuh jarang Kenapa? Karena stress Dibawa main aja Udah Banyak main Banyak Manfaat jadinya Stress ya Dibawa main bola Bolanya Bola plastik Yang kalau udah Kempes Susah lurusin lagi Dibulatin lagi Biarin aja Main aja terus Sampai malam Jadi Jadi teman-teman Tantangan Anak muda Hari ini Adalah Tantangan Isu Mental Itu salah satu Yang sangat Mengkhawatirkan Yang salah satu Yang sangat Darurat Hari ini Anak muda Banyak Kenapa Saya tahu Karena saya Penasehat Salah satu Yayasan Yang dibangun oleh Keluarga saya sendiri Yayasan non profit Sama sekali Khusus menangani Pasien mental Kita banyak Mengambil Pasien-pasien mental Yang Mengerikan Keadaannya Anak muda SMP Kelas 2 SMP Kena mental Depresi Gara-gara Dibully Di sekolah Awalnya Jadi Diem Nggak ngomong Akhirnya Nggak mau sekolah Nggak mau keluar kamar Lama-lama Nggak nyambung Mulai halu Sama orang tuanya Karena orang tuanya Tidak well educated Nggak ngerti Tentang penanganan mental Dikira Kelainan jiwa Dianggap ODGJ Supaya Nggak lari dari rumah Supaya Nggak ganggu orang lain Dipasung Bertahun-tahun Dipasung Ada yang bahkan Maaf Saking Sudah tidak lagi Diperlakukan Seperti Memperlakukan manusia Dipasung Sekian tahun Ini anak yang Kena mental ini Sampai Berperilaku Tidak lagi Seperti manusia Kayak hewan Makan kotoran Sendiri Kalau mandi Udah lah Nggak mandi Bertahun-tahun Tapi kan mereka Adalah orang yang Sebetulnya Punya hak Untuk ditolong Mereka Nggak bisa ngomong Saya tolong saya Saya nggak sakit Saya sebetulnya Hanya sedang stres Nggak bisa ngomong Orang tua mereka Orang yang tidak terpelajar Sehingga Nggak nganggapnya Ya udah ini Anak kelainan jiwa Mungkin diguna-guna orang Mungkin kenapa Tiba-tiba dia Gila Dipasung Kita Ambil Satu Dua Sekarang mulai banyak Yang kita ambil Rata-rata anak muda Kita rehab Kita kenalkan mereka Kepada Para psikiater Psikolog Terapis Islam Ustad Belajar ngaji Kemarin 2022 Pas Peringatan Hari kemerdekaan 17 Agustus Alhamdulillah Beberapa diantara mereka Udah survive Udah mulai normal Bahkan Mereka Kita berikan Kesempatan Untuk menjadi Pas kibra Mengibarkan Bendera Merah putih Pada upacara Kemerdekaan Ini adalah Realitas Yang ada Di tengah-tengah Anak muda Indonesia Hari ini Banyak Dan ini juga Menjadi sebuah Hal yang harus Kita sadari Harus kita Sampaikan Supaya muncul Awareness Dari kita Sesama anak muda Kadang kita Menyepelekan Hal ini Kita kayak Ngeledekin teman kita Ngebully teman kita Mungkin ngebullynya Di Di sosmed Misalnya Atau di grup Misalnya Tapi kita gak pernah tahu Apa dampaknya Kepada dia Kan ada tuh Artis Korea Yang bunuh diri Gara-gara Dibully di sosmed kan Dia belum Ditaruh di Indonesia Di Indonesia Lebih keren Jadi Dia belum Menghadapi Kekuatan Powernya Netizen Indonesia Yang luar biasa ya Baru menghadapi Netizen Korea Netizen Korea Emang masih Ya Santailah Itu aja Bunuh diri Kebayang gak tuh Artis Korea Ditaruh di Indonesia Artinya Kita gak pernah sadar loh Teman-teman Gimana dampak Dari komen kita Dampak dari Postingan kita Dampak dari Repost kita Dampak dari Broadcast kita Di grup Atau sekedar kita Nge-replay Kita gak pernah sadar Dan itu dampaknya Bisa merusak Mental saudara kita Teman kita yang lain Ini juga hal Yang kita perlu sadari Dan ini Jarang dibahas Di tablik Ini jarang dibahas Di atas mimbar Ini jarang dibahas Di dalam Majelis ilmu Padahal ini adalah Waqe Realitas Dan salah satu Di antara Tugas dari Para ulama Dai Majelis ilmu Itu adalah Islahul waqe Memperbaiki Keadaan Realitas Realitas Nah karena Saya concernnya Di anak muda Saya ngerti Realitas ini Sehingga Saya perlu Merasa Menyampaikan Kepada teman-teman Anak-anak muda Yang hebat-hebat Di sini Tentang Ini adalah Masalah besar Yang sedang terjadi Dan terus Kayak Apa ya Kayak bola liar Dan bola salju Yang semakin lama Menyebar kemana-mana Dan semakin besar Sehingga Dalam Masalah ini Dalam isu mental Saya ingin menyampaikan Dua hal Yang pertama Bagaimana Kalau kita yang jadi Orang yang sedang Ngalami itu Mulai dari tingkat Yang paling sederhana Stres saja Kenapa stres Banyak faktornya Bisa karena Diputusin Bisa juga Karena emang Gak diputusin Ditolak Diputusin Lebih berat Ini cuma Ditolak doang Kalau diputusin Sudah dikasih harapan Terus ditinggalin Ini gak dikasih harapan Ditolak Ditolak Diputusin Ditikung Sama teman Sekos-kosan Atau Kadang-kadang Kita hanya Stres gara-gara Ditanya Kapan nikah Kapan nikah Kapan punya anak Kapan punya anak Itu saja bikin stres Kalau di kota-kota besar Gara-gara Masalah macet Bikin stres Hatticnya Banyak punya jadwal Bikin stres Banyak punya pekerjaan Bikin stres Deadline yang luar biasa Bikin stres Beberapa perusahaan Dengan tower tinggi Di Jakarta Ada beberapa Semacam Sosial eksperimen Dibikin Di sosial media Ternyata Di gedung-gedung Pencakar langit Yang ada di Jakarta Itu kalau kita masuk Ke kantor-kantor Atau kayak Coworking space Di sana Itu di toilet itu Banyak yang nangis Kenapa? Saking stresnya Dengan kerjaan Dia gak bisa nangis Di ruang kerjanya Dia masuk ke toilet Pura-pura mau Misalnya hajat Di dalam toilet itu Nangis Dan itu Fenomena Sosial yang luar biasa Sekarang terjadi Walaupun Alhamdulillah Batam Batam gak seperti Jakarta Jadi lebih Santai Alamnya masih Ijau Kemudian dekat laut Walaupun Laut juga bahaya sih Tinggal loncat ya Gak muncul-muncul lagi Yang maksudnya Bisa olahraga Dan seterusnya Artinya Tapi tetap Bagaimana Kalau kita yang mengalami Masalah mental Mulai dari Level paling ringan Yaitu stres Kecewa Sedih Bagaimana Kalau keluarga kita Yang mengalami Masalah mental Walaupun level yang Paling ringan Adik kita sendiri Pasangan kita Anak kita Orang tua kita Kakak kita Gimana cara kita Menangani ini Atau memberikan Sebuah langkah preventif Mencegah Gimana caranya Ini poin pertama Maka Sebagai seorang Dai Saya bukan Ulama Hanya Dai Biasa Yang saya Ingin berbagi Dengan teman-teman Untuk mencegah Dan menguatkan Mental kita Salah satu Yang paling Berpengaruh Untuk menguatkan Mental seseorang Itu adalah Atziqoh Billah Percaya Yakin Berpegang Berpasrah Berserah Kepada Allah Itu yang Batangnya Batangnya Sehingga Badai Angin Apapun Tidak akan Menumbangkan Pohon itu Badai Sosial Media Badai Mantan Badai Kerjaan Badai Pemilu Badai Apalagi Sosial Badai Karir Badai Apalagi Apapun Badainya Gak bikin kita Tumbang Mungkin Goyang ya Namanya juga Kena Angin Tapi Gak akan Tumbang Apa Akarnya Akarnya Itu Thikoh Billah Dimana Akar itu Tumbuh Di dalam Hati Bukan Disini Bukan Disini Bukan Disini Tetapi Di dalam Hati Bahkan Bukan Disini Bukan Di Pakaian Bukan Disini Tasbih Dia Tumbuhnya Di dalam Hati Sehingga Kalau Misalnya Kita Mau Memeriksa Apakah Saya Punya Akar Yang Kuat Jangan Periksa Ininya Jangan Periksa Ininya Jangan Periksa Pakaiannya Dulu Penampilannya Dulu Lisennya Tapi Masing-masing Coba Periksa Hatinya Sendiri Sendiri Tidak Untuk Menilai Orang Lain Karena Kita Gak Mungkin Menilai Isi Hati Orang Sehingga No Judgment Kita Gak Menghakimi Orang Lain Coba Periksa Hati Kita Seberapa Kuat Kita Yakin Kepada Allah Sehingga Ketika Kita Yakin Kepada Allah Apapun Situasinya Musim Panas Musim Dingin Musim Hujan Musim Kemarau Ini Pohon Tetap Berdiri Tegak Bahkan Dia Terus Berbuah Setiap Waktu Dengan Izin Dari Rob Makanya Selama Dua Tahun Terakhir Kan Saya Cukup Serius Juga Belajar Tentang Living With The Nature Karena Bikin Pesantren Alam Saya Belajar Lagi Tentang Pohon Tentang Hutan Tentang Tanah Ada Satu Buku Judulnya The Miracle Life Of Plants Keajaiban Hidup Kehidupannya Tanaman Atau Pohon Ternyata Pohon Itu Kalau Ditanam Dari Biji Awalnya Kan Biji Atau Benih Ditanam Di Tanah Maka Pertama Dia Tumbuh Dia Tidak Tumbuh Ke Atas Pertama Dia Tumbuh Ke Bawah Dulu Sehingga Orang Yang Tentang Dunia Farming Dia Ngerasa Kenapa Tidak Tumbuh Tidak Udah Seminggu Saya Nanam Biji Ini Kok Tidak Kelihatan Daun Kok Tidak Kelihatan Batangnya Karena Pohon Itu Secara Fitrah Tumbuhnya Ke Dalam Dulu Ke Bawah Dulu Baru Kalau Bawahnya Udah Bagus Udah Siap Udah Kuat Baru Tumbuh Ke Atas Begitu Juga Harusnya Seorang Manusia Mumin Kata Allah Tumbuh Dulu Ke Dalam Kalau Mau Kuat Ke Dalam Mana Tanah Wadahnya Apa Wadahnya Adalah Hati Inilah Tanah Untuk Tumbuhnya Iman Ditumbuhkan Dulu Kedalam Dan Biasanya Akarnya Lebih Panjang Daripada Pohonnya Jadi Kalau Pohonnya Satu Meter Bisa Jadi Akarnya Tiga Meter Salah Satunya Itu Yang Akar Wangi Kita Di Kawasan Kita Punya Akar Wangi Kayak Semacam Ilalang Dan Sekarang Lagi Saripati Dari Getahnya Lagi Mahal Dipakai Bahan Utama Parfum Akar Wangi Itu Juga Berfungsi Ketanah Menjaga Tanah Supaya Tidak Longsor Akar Wangi Itu Kalau Di Atasnya Satu Meter Di Bawahnya Itu Bisa Empat Meter Lebih Jadi Lebih Panjang Akarnya Daripada Batangnya Allah Memberikan Kepada Kita Isyarat Tentang Pertumbuhan Yang Baik Lewat Tanaman Lewat Semesta Lewat Alam Yang Allah Sebut Juga Di Surat Ibrahim Aslu Sehingga Kalau Kita Mau Kuat Dengan Berbagai Macam Dinamika Hidup Dikasih Ujian Dikasih Kesenangan Dikasih Ujian Dikasih Kesenangan Tapi Tidak Roboh Tidak Tumbang Kuncinya Ada Di Seberapa Kuat Akar Iman Dan Fikah Kita Kepada Allah Ini Berlaku Untuk Semua Masalah Kita Untuk Semua Masalah Kita Apa Yang Akan Kita Hadapi Kedepan Misalnya Ustaz Saya Lagi Nyusun Skripsi Masalahnya Apa Masalahnya Pembimbingnya Galak Killer Udah Tiga Kali Saya Ngajuin Judul Ditolak Terus Ustaz Saya Sekarang Lagi Nyusun Rencana Mau Menikah Masalahnya Apa Belum Ada Calon Ustaz Saya Sekarang Lagi Ada Masalah Pengen Masuk Ke Legislatif Misalnya Masalahnya Apa Gak Tahu Jadi Apa Enggak Ihtiar Dulu Aja Apapun Yang Akan Kita Jalanin Ustaz Saya Pengen Jadi Pengusaha Apalagi Pengusaha Resikonya Luar Biasa Saya Mau Kerjasama Sama Teman Saya Saya Ngemodalin Dia Ngerjain Berapa Modalnya 200 Juta Ustaz Dan Itu Kayaknya Tabungan Saya Habis Ada Resiko Ada Terus Gimana Cara Kalau Misalnya Terjadi Dinamika Misalnya Dinamikanya Kita Rugi Dinamikanya Kita Bermasalah Dinamikanya Kita Gak Jadi Atau Apapun Dinamika Yang Intinya Adalah Di Luar Harapan Kita Supaya Kita Gak Tumbang Supaya Kita Tegar Supaya Kita Sabar Atau Kalau Dinamikanya Justru Yang Kita Harapkan Jadi Atau Misalnya Sukses Atau Misalnya Skripsinya Diterima Nilainya Bagus Atau Misalnya Untungnya Besar Gak Bikin Kita Lupa Diri Kemudian Semakin Jauh Dari Allah Dan Membawa Kita Kepada Kebinasaan Sendiri Gimana Caranya Biar Kita Tetap Teguh Dalam Kebaikan Dalam Keadaan Serok Atau Dalam Keadaan Dorok Dalam Keadaan Dikasih Nikmat Atau Dalam Keadaan Dikasih Ujian Tetap Dalam Keadaan Apa Tegak Dalam Keadaan Sehat Seperti Pohon Harus Kuat Akar Iman Dan Fikoh Kepada Allah Saya Teringat Kisah Jadi Sebelum Saya Bahas Kisah Kalau Kita Mau Mengukur Iman Kita Kuat Apa Enggak Di Dalam Hati Salah Satu Caranya Adalah Coba Perhatikan Selama Ini Kalau Kita Punya Masalah Ini Ada Masalah Tiba-tiba Masalah Datang Tiba-tiba Datang Masalah Siapa Yang Pertama Kita Fikirkan Yang Langsung Spontan Bukan Setelah Sejam Dua Jam Spontan Ada Masalah Langsung Siapa Yang Pertama Kita Fikirkan Atau Apa Yang Pertama Kita Fikirkan Bisa Orang Tua Bisa Juga Masalah Itu Sendiri Bisa Juga Pembuat Masalahnya Bisa Juga Orang-orang Yang Kita Harapin Bisa Nolongin Kita Pertanyaannya Pernah Enggak Allah Menjadi Yang Pertama Kali Sebelum Yang Lain Terfikirkan Ketika Kita Ditimpa Masalah Saat Itu Disitulah Iman Teman Teman Dan Disitulah Jalan Keluar Disitulah Kita Bisa Survive Ada Masalah Apa Misalnya Masalah Kita Kerja Sama Bisnis Kita Kasih Dia Duit 200 Juta Dia Yang Ngejalanin Kita Yang Investasi Tiba-tiba Dibawa Kabur Apa Yang pertama Kita Fikirin Polisi Pengacara Atau Nomor Kontaknya Atau Gimana Cara Ngedatengin Depolektor Atau Apapun Apa yang Pertama Kita Fikirin Yang Kita Harapin Bisa Menyelesaikan Masalah Kita Lalu Kemudian Pertanyaan Kedua Apa Yang Paling Lama Kita Fikirkan Yang Pertama Dan Yang Paling Lama Yang Pertama Itu Yang Langsung Spontan Terbersih Dalam Fikiran Kita Dan Masuk Ke Hati Kita Siapa Atau Apa Kemudian Yang Rasanya Kita Belum Menjawab Allah Kenyataannya Selama Ini Tidak Allah Bukan Yang Pertama Kita Fikirkan Ketika Kita Dihantam Masalah Allah Juga Bukan Yang Setiap Hari Kita Fikirkan Yang Paling Banyak Ketika Kita Sedang Dalam Masalah Yang Paling Banyak Kita Fikirkan Masalah Itu Sendiri Kita Berharap Dengan Memikirkan Masalah Itu Akan Ada Jalan Keluar Akan Ada Solusi Yang Paling Lama Dan Paling Banyak Kita Fikirkan Adalah Orang Yang Membuat Masalah Itu Sendiri Yang Paling Lama Dan Paling Banyak Kita Fikirkan Adalah Orang Yang Kita Harapkan Bisa Membantu Kita Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Sendiri Tapi Kita Lupa Kepada Allah Itulah Belajar Menumbuhkan Akar Iman Ada Cerita Ada Seorang Ulama Di Mesir Mengajarkan Ilmu Akidah Kayak Gini Di Dalam Masjid Kemudian Besoknya Beliau Kembali Kampungnya Naik Pesawat Kayak Saya Sekarang Tinggal Di Bandung Ke Batam Terbang Ke Bandung Misalnya Di Bandara Besoknya Ketika Mau Boarding Tiba-tiba Ketemu Seorang Laki-laki Megang Tangan Beliau Ya Sheikh Assalamualaikum Kata Beliau Apakah Anda Yang Mengajar Di Masjid Kemarin Oh Ya Benar Saya Hadir Sheikh Terima Kasih Tapi Saya Punya Sebuah Cerita Boleh Sambil Nunggu Boarding Saya Bercerita Sedikit Oh Ya Boleh Boleh Apa Ceritanya Sheikh Udah Satu Tahun Ini Saya Punya Masalah Mirip Cerita Seperti Poin Saya Sampaikan Tadi Udah Satu Tahun Ini Saya Punya Masalah Saya Menitipkan Harta Saya Kepada Seorang Sahabat Untuk Dipakai Berbisnis Lalu Bagi Hasil Tapi Orangnya Kabur Nomor Handphone Ganti Nggak Aktif Lagi Nggak Bisa Dicari Kemana Mana Saya Cari Ke Teman Temannya Nggak Ada Yang Tahu Saya Merasa Sangat Kecewa Marah Sedih Terpukul Karena Saya Merasa Dihianati Selama Setahun Ini Saya Stress Selama Setahun Ini Saya Selalu Mikirin Dia Setiap Pagi Saya Mikirin Dia Siang Saya Mikirin Dia Malam Saya Mikirin Dia Kenapa Dia Tega Sama Saya Kapan Dia Berubah Kapan Dia Menghubungi Saya Kapan Dia Akan Membalikan Uang Saya Kapan Dia Kasian Sama Saya Dia Dia Selama Setahun Saya Berharap Dengan Fikiran Itu Saya Dapat Solusi Selama Setahun Saya Cuma Mikirin Uang Uang Saya Ada Di Dia Saya Dikhianati Masalah Selama Setahun Sehingga Saya Merasa Sangat Terbeban Dan Nggak Nggak Enak Nggak Tenang Tapi Kemarin Nggak Sengaja Saya Dengar Ta'lim Dari Sheikh Di Dalam Masjid Salah Satu Poin Yang Saya Highlight Sheikh Mengatakan Keluarkanlah Makhluk Dari Hati Kita Masukkan Allah Kedalam Hati Kita Maka Sejak Saat Itulah Kita Segala Jalan Keluar Dalam Hidup Kita Saya Langsung Sadar Ya Allah Saya Salah Sehingga Keluar Masjid Saya Berdoa Ya Allah Maafkanlah Kesalahan Saya Selama Setahun Ini Saya Mikirin Orang Lain Saya Mikirin Pembuat Masalah Saya Mikirin Masalah Saya Saya Mikirin Harta Saya Tapi Saya Nggak Pernah Sekalipun Memikirkan Engkau Saya Lupa Kepadamu Ya Allah Saya Sibuk Mikirin Makhluk Tapi Lupa Dengan Engkau Ya Allah Maafkan Saya Astagfirullahalazim Ya Allah Saya Serahkan Urusan Saya Kepadamu Saya Nggak Akan Mikirin Dia Lagi Saya Akan Memikirkan Engkau Saya Berharap Kepadamu Saya Akan Memperbaiki Hubungan Dengan Baru Ngomong Belum Ngejalanin Pas Masuk Mobil Tiba-tiba Ada yang Nelfon Nggak Dikenal Nomornya Diangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Saudaraku Aku adalah Sahabatmu Yang setahun lalu Meminta uang Darimu untuk Kerja sama Bisnis Maaf Aku Khilaf Aku Nggak Amanah Aku sekarang Sudah menjual Aset-asetku Dan aku Akan mengembalikan Hartamu Dan berikut Hadiah Untuk kamu Minta Nomor Rekening kamu Dimana aku Bisa Bertemu Dengan Kamu Sheikh Siang ini Saya naik pesawat Ketemu anda Karena saya Pengen ketemu dia Dia tunjukin Alamatnya Saya akan Kesana Dan ketemu dia Dan setelah itu Dia juga Keep kontak Sama Sheikh Dia kasih tau Alhamdulillah Sheikh Dia sudah Mengembalikan Semua uang saya Dan memberikan Saya hadiah Baru Sebentar Saja Dia Memikirkan Allah Allah Langsung Tunjukkan Keajaiban Tapi setahun Dia mikirin Manusia Tidak ada Satupun Yang terjadi Dalam hidupnya Jadi kekuatan mental kita Dalam menghadapi Dinamika apapun Dalam hidup kita Itu ada disini Bukan disini Ini itu Supporting system Kalau bahasa Anak muda sekarang Ada Alhamdulillah Kurang Gak apa-apa Karena ini bukan Intinya Manusia Adalah Supporting Ada mereka Alhamdulillah Allah yang mendatangkan Mereka kepada kita Tapi bukan Mereka Intinya Semua mereka ini Mau Mau dia adalah Harta Mau dia adalah Manusia Semua itu adalah Wasilah Media Jalan Sebab Tetapi Sumbernya Satu Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau kita dapat Kiriman Paket hadiah Yang spesial Misalnya Dititipkan Ke seorang kurir Bukan COD Hadiah Kita gak perlu Bayar Misalnya Senengnya apa Saya misalnya Senengnya kuda Seneng main kuda Tiba-tiba Ada yang ngasih Saya kuda Dengan spek Dengan spek Kuda Paling ideal Ada garis putihnya Disini sedikit Kemudian ada Kayak semacam Apa ya Yang di kepala Kita tuh Kayak Pusaran tuh Kayak ubun-ubun Gitu ya Penubun-ubun sih Itulah pokoknya Apa Ya unyeng-unyeng ya Ada disini Di leher Tanda-tanda kuda Bagus Yang paling Lebih kelihatan Lagi adalah Kakinya Tiga dari Kakinya itu Ada Kaos kaki Tapi satu Gak punya kaos kaki Yaitu kaki Kanan Depan Gak ada kaos kaki Yang lain ada Kaos kaki putih Ngasih ke saya Misalnya Warna kudanya tuh Sangat bold Hitam Banget Kirim ke saya Lewat Seorang Supir truk Karena dikirim pakai truk Dikirim Hadiah Kuda Untuk Usar Hanan Karena ulang tahun Kira-kira Yang paling besar Rasa penghargaan Dan terima kasih saya Ke supir truk Atau kurirnya Atau kepada Yang mengirimnya Kepada yang mengirimnya Walaupun saya tetap Bilang makasih Kepada kurir Udah nganterin Dalam keadaan Yang tidak ada yang cacat Saya bilang makasih Kepada si abang Supir truknya Tapi Saya gak akan Selesai mengucapkan Terima kasih Berkali-kali Dengan pakai Segala emoticon Dikeluarin Saya telpon langsung Terima kasih yang banyak Kepada yang Mengirim Begitulah kita Dalam hidup Yang bisa Ngasih kita Solusi itu Allah Tapi solusinya Bisa Allah Kasih langsung Bisa Allah Titipkan lewat Siapapun Kenapa Allah Titipkan Kenapa Gak langsung aja Karena dengan Allah Titipkan Allah ingin sekaligus Memberi kita solusi Plus Menjalinkan kita Silaturahim Dengan seorang muslim Allah bisa aja Langsung kasih Tiba-tiba Rekening kita Nambah Entah dari mana Bisa Mudah buat Allah Tapi bisa juga Allah ngasih lewat Seseorang yang kemudian Jadi saudara baru kita Kalau Allah ngasih langsung Kita gak punya Tambahan saudara Allah udah ngasih Dikasih kebaikan Bonus Yaitu persaudaraan Sehingga kita Jadi akrab Seseorang Jadi saling berukhuah Bersaudara Saling membantu Walaupun Sebetulnya Yang mengirimkan Kita kebaikan itu Bukan dia Dia cuma bawain Yang mengirimkan Adalah Allah Disitulah kita Belajar yakin Belajar siqoh Belajar iman Kepada Allah Teman-teman Dan itu modal banget Untuk supaya memiliki Kekuatan mental Seperti pohon Yang teguh Dalam dinamika Apapun Jadi coba kita belajar Sekarang yang pertama Teringat Allah Ada masalah langsung Allah dulu Sebelum masalah Sebelum membuat masalah Sebelum yang orang Kita harapkan Bisa ngasih Solusi terhadap masalah Sebelum 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 Allah Kehilangan sesuatu Allah Kecewa Allah Sakit hati Allah Sedih Allah Pertama yang terbersih Secara spontan Harusnya Allah Di dalam fikiran Dan hati kita Baru disitu kita Punya akar Dan latahzan Setelahnya Gak usah khawatir Biar Allah yang Beresin setelahnya Aman banget Hidup kalau udah kayak gitu Aman Saya jamin Saya yakin Saya juga lagi belajar Mempraktekannya Sejak dulu Setiap saya ceramah Kayak gini Saya sama seperti Lagi belajar juga Lagi mendengarkan Nasihat untuk diri Saya sendiri Saya percaya banget Itu dan itu Ngaruh banget Dimarahin istri Allah Jangan istri dulu Yang diingat Ngirim WA Istri lagi ngambek Ngirim WA Contreng dua Tapi gak diirit Masih abu Mungkin dia lagi sibuk Masak Siang Belum diri juga Online berkali-kali Lassin lagi Lassin lagi ya Tapi WA Kita gak dibaca Sedih Ngerasa gak dianggap penting Mulai ada Apa Ada rasa kecewanya Allah Jangan dia dulu Yang diingatin Kenapa ya dia Kayak gitu Dia gak ingat ya Kalau aku tuh Sangin banget Semua dia Bla 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 Jangan bayangin Mukanya dia dulu Coba bayangkan dulu Kebaikan Allah Karena kalau udah Makhluk dulu Yang masuk ke hati kita Udah berubah tuh Kita labil Makhluk kalau udah Masuk ke hati kita Benda Dunia Kalau udah masuk ke hati kita Itu kita tuh Kayak pohon Gede Tapi gak punya akar Maka akan tercabut Dari dalam Bawah-bawahnya Semuanya Pohon makin gede Gak punya akar Makin Kalau jatuh Kecabut Lebih banyak Kalau pohon kecil Gak punya akar Masih mending Ini udah paling gede Artinya masalahnya banyak Beban hidup banyak Tapi gak punya akar Iman Karena yang ada di hatinya Bukan Allah Yang ada di hatinya Adalah makhluk Yang ada di hatinya Adalah dunia Makin jatuh tuh pohon Itulah kita hari ini Dengan beban hidup Yang mungkin Nambah Semakin bertambah usia Kan nambah beban hidup Kita harus mengurus keluarga Harus mengurus Orang lain Dan seterusnya Nambah beban hidup kita Aktif di organisasi Ngurus orang banyak Di rumah Ngurus keluarga Udah menikah Ngurus pasangan Gak lama kemudian Ngurus anak-anak Anak-anak semakin tumbuh Nambah lagi bebannya Sekolah Dan seterusnya Makin besar Batangnya Beban hidupnya Kalau gak semakin kuat Akarnya Itu tumbang langsung Karena gak ada angin Juga tumbang sendiri Karena udah semakin Berat Semakin besar Bebannya Sehingga akarnya Terus lebih dalam lagi tuh Gimana cara kita Menumbuhkan akar itu Kayak gini nih Dalam majelis ilmu Cari majelis ilmu Tentang iman Bukan majelis perdebatan Bukan majelis yang Saling mencela Dan menjatuhkan Yang bisa nampak iman kita Kita datang kesini Capek-capek kan Bukan untuk pakai kaca Pembesar Melihat kesalahan Orang lain Pengen pakai cermin Melihat kesalahan diri Sendiri Biar kita bisa Tumbuh imannya Sehingga kuat Di dalam hati kita Oh Allah Nanti setelah Allah Yakin sama Allah Berserah sama Allah Baru Istri Itu Ringan Adapilah Cemberut istri Dengan iman Quote of the day Adapilah Kalimat yang sangat kejam Yaitu Kita jadi temenan aja Kita jadi adik kakak aja Dengan iman Itu kalimat kejam banget ya Jadi adik kakak Mending kita jadi musuh deh Karena kalau adik kakak Teman akrab Tapi gak jelas statusnya Kalau musuh kan jelas Jauh Gak baperan Artinya Hadapilah masalah itu Dengan iman Jangan mikirin orangnya Jangan mikirin masalahnya Udah aja iman sama Allah Apapun lah pokoknya Ini general Berlaku untuk apapun Gak ada Spesifikasi khusus Gak Ini sangat general Karena iman Adalah akar Dalam kehidupan Seorang mu'min Mau masalahnya Masalah finansial Masalah karir Masalah keluarga Masalah sosial Masalah pribadi Masalah keluarga Masalah masyarakat Masalah negara Bangsa Iman Saya teringat kisah Di zaman Umar bin Khattab Sebagai amirul mu'minin Waktu itu Salah satu provinsi Islam itu Adalah Mesir Jadi Mesir belum jadi negara Masih provinsi Gubernur Mesir waktu itu Adalah Amru bin As Suatu ketika Mesir diuji dengan Musim kemarau panjang Saking panjangnya Kemarau di Mesir Sampai sungai Nil itu Kering Belum pernah terjadi Sungai Nil itu kering Kecuali pada saat itu Sungai Nil yang membelah Tiga negara Yang panjangnya luar biasa Yang lebar Yang dalam Tiba-tiba kering Di kawasan Mesir Saking kemarau nya Lalu ladang-ladang Gandum dan jagungnya Penduduk Mesir Gagal panen Kelaparan di mana-mana Kriminalitas mulai naik Kesenjangan terjadi Keamanan Terganggu Keadaan negara Gunjang-ganjing Dan seterusnya Pokoknya mengerikan Keadaan Mesir waktu itu Selama beberapa tahun Sampai kemudian Orang-orang Mesir Protes kepada Amru bin As Ini apa solusi ini Gimana nih caranya Kami kelaparan Anak-anak kami kurang gizi Dan seterusnya Maka Amru bin As Mengirim surat Meminta pertolongan Kepada Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Di Madinah Ya Amirul Mu'minin Mesir sedang Dilanda dengan Kemarau panjang Sungai ini Kami hampir Kering Dan Ladang-ladang kami Sudah Gagal panen Dan seterusnya Kelaparan terjadi Di mana-mana Penyakit mulai banyak Tolonglah kami Wahai Amirul Mu'minin Beri kami Solusi Sebagai presiden Kemudian Umar bin Khotob Membalas surat Amru bin As Dengan satu Kalimat Lalu dilipat Digulung Diberikan kepada Utusan Umar mengatakan Kepada utusan itu Jangan pernah Engkau membuka Surat ini Kecuali Sampai kepada Amru bin As Setelah surat ini Sampai kepada Amru bin As Minta kepada Amru bin As Untuk membacakan Surat ini Di depan penduduknya Penduduk Mesir Dibawalah surat Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Kepada Amru bin As Sampai disana Diserahkan kepada Amru bin As Katanya Jangan dibuka Kecuali di depan Penduduk Mesir Sekalian dibacakan Akhirnya Dikumpulkanlah Penduduk Mesir Dikumpulkanlah Para pejabat Para tokoh-tokoh Kalau bahasa sekarang Live Di sosmed Semuanya Bisa nonton Dibukalah surat Dari Umar bin Khotob Dibaca Isinya Adalah doa Jadi isinya Itu bukan Coba kamu bikin Program ini Coba kamu bikin Bukan Isinya adalah doa Doanya Seorang Umar Bin Khotob Apa doanya Ya Allah Turunkanlah hujan Kepada Hamba-hambamu Penduduk Mesir Sesungguhnya Engkau adalah Sebaik-baik Pemberi rahmat Dibacakan oleh Amr bin As Surat Doanya Umar bin Khotob Seketika itu juga Mesir mendung Tebal Dan turunlah Hujan Lebat Sampai sungai Nilem mereka Penuh dengan air Ladang-ladang mereka Juga terisi dengan air Selesailah Masalah penduduk Mesir Disini saya tidak bilang Bahwa Kalau gitu Udah lah Kita doa ramai-ramai aja Enggak usah bikin program Dan seterusnya Bukan Kita ini lagi ngomongin Masalah hati Kita gak ngomongin Masalah syariat Lagi ngomongin Masalah akidah Syariatnya Kan Islam itu sempurna Dengan tiga itu Pertama Akidah Kedua syariat Ketiga suluk Ataupun akhlat Kalau salah satunya Kurang Ya belum sempurna Islam kita Nah kita lagi ngomongin Iman sekarang Walaupun secara syariat Kita bekerja Secara syariat Kita berusaha Secara syariat Kita melakukan Banyak hal Berjuang Berkorban Bahkan Secara syariat Tapi Semua itu Tidak boleh Menjadikan kita Jadi percaya Kepada sebab Kepada cara Biarkan Tangan kita Yang memegang Cangkul Tapi Harapan kita Tetap Di hati kita Kepada Allah Bukan kepada Cangkulnya Jadi kita sekarang Lagi belajar Hakikat teman-teman Bukan belajar syariat Walaupun Dua-duanya Harus dijalankan Secara Bersamaan Jangan ditinggalkan Syariat Gara-gara Hakikat Akhirnya zikir doang Gak bekerja Tapi jangan juga Pure syariat Lupa hakikat Hakikat cuman Bahasa-bahasi doang Kan selama ini Gak seimbang Dan ketidakseimbangannya Kalau boleh jujur Lebih kepada syariatnya Daripada hakikatnya Apa syariatnya Ya ikhtiar Ya bekerja Ya berusaha Sehingga ketika kita Udah mentok Kita mulai putus asa Soalnya perhitungan kita Perhitungan cari Syariat Menurut rumus syariat Ini ke Satu tambah satu Jadi dua Yaudah Kalau gak bisa ditambah satu Gak akan ada dua tuh Itu menurut rumus Ilmiah Syariat Tetapi bukankah ada hakikat Bahwa Allah itu Maha kuasa Atas segala sesuatu Gak ada yang gak Gak bisa buat Allah Ayat yang tadi saya baca Di Solat Isya Cerita Nabi Uzair Ketika bertanya Bagaimana Allah Menghidupkan negeri Yang sudah hancur ini Tiba-tiba Allah Tidurkan Nabi Uzair Tertidur Di sebelahnya ada Keledai Sebelahnya ada roti Pas bangun Datang ke malaikat Kepada Nabi Uzair Bertanya Berapa lama Engkau tidur disini Dia berkata Sehari atau setengah hari Mungkin rasanya Kata malaikat Enggak Tapi sudah 100 tahun Walaupun kamu sudah tidur 100 tahun Coba kamu lihat Di sebelahmu Rotimu masih hangat Belum kering Belum rusak Roti kan lebih cepat rusak kan Rotimu masih hangat Susu di sebelahnya Masih Segar Belum basi Tapi coba lihat Kesebelah satunya lagi Keledaimu sudah menjadi Tulang belulang Jadi yang satu Allah kekalkan Yang satu Allah fanakan Yang satu Allah jadikan bertahan Selama 100 tahun Padahal dia lebih mudah basi Yang satu lagi Yang harusnya butuh Beberapa hari Untuk mati Atau beberapa minggu Tapi sudah Jadi tulang belulang Kesimpulan Dari akhir Ayat yang panjang itu adalah Aku jadi ngerti Bahwa Allah Alakulli Syai'in Qadir Jadi Nabi Uzair Lagi ditarbiah Oleh Allah Tarbiah Hakikat Belajar yakin Walaupun Syariatnya Tetap bertani Tetap nyangkul Tetap nanem Tetap berikhtiar Tetap berdagang Tetap ini dan itu Tetap Cuman Di dalam hati Dia gak boleh dilibatkan hati Ke dalam syariat Hati itu harus dengan hakikatnya Yakin Syariat itu Bagiannya tangan Bagiannya organ Bagiannya indera Itulah syariat Tapi hati Bagiannya hakikat Jadi jangan Libatkan hati Kepada syariat Sehingga kita Gampang putus asa Berkeluh kesah Galau Depresi Kayaknya gak mungkin lagi nih Kenapa gak optimis Sebagai jomblo Visabilillah Belajar dari Siapa Julaib Belajar dari Ali bin Abi Talib Dua-duanya mereka adalah Teladan optimisme Walaupun awalnya Julaib sempat ngerasa Kayak Yaudah lah Gak apa-apa Mungkin nanti nikahnya di surga aja Sehingga Diem aja di miherob Datang Rasulullah Melham ya Julaib Kamu kenapa Julaib Ya Rasulullah Gak ada yang mau nikah sama saya Jangankan wanita merdeka Budak juga gak mau nikah sama saya Saking Julaib Tidak menarik buat perempuan di Madinah Tapi gak apa-apa ya Rasul Kira-kira di surga Saya bisa gak punya pasangan ya Rasul Berharapnya di akhirat Kata Nabi ya Julaib Kenapa Engkau Bersedih Datanglah ke Fulan Insya Allah Allah akan menikahkanmu Dengan seorang perempuan Yang menjadi Kekasihmu Permaisurimu Bidadarimu Di dunia Sampai di surga Ya Rasulullah Itu kan anak kepala suku Perempuan yang sangat cantik Perempuan yang berpendidikan tinggi Orang yang kaya raya Mana mungkin mau sama saya Berangkatlah Wahyu Julaib Bismillah Karena yang ngomong Nabi Dan Nabi itu tidak bicara kecuali Wahyu dari Allah Julaib percaya Maka yang paling penting adalah Percaya Percaya Kalau kita percaya Gak akan mudah tumbang Apapun kondisinya Percaya Karena yang ngomong Rasul Bukan orang biasa Bukan aplikasi apa Jadi yang ngomong Nabi Berangkat Ternyata benar Walaupun orang tuanya Kayak ngerasa agak-agak Gimana gitu Mau menikahkan putrinya Dengan Julaib Yang ajaib adalah Justru putrinya sendiri yang mau Ayahnya pas tau Mau ngelamar anaknya Ayahnya kayak lagi nyari-nyari alasan Gimana ya cara nolaknya ya Gak enak nih Ibunya juga gitu Tapi anaknya bilang Ya abatah Wahai ayah dan ibu Kenapa Kenapa ayah ibu Kok berdebat Ini ada Julaib Kamu kenal-kenal Dia mau ngelamar kamu Diutus sama Rasul Rasulullah yang menyuruh Untuk dia ngelamar kamu Wahai ayah Kenapa ayah masih mempertanyakan Keputusan Allah dan Rasulnya Terus gimana Terima Julaib Walaupun Julaib Kamu serius Banget Akhirnya Singkat cerita Menikahlah Julaib Yang menurut Banyak orang Tidak menarik Dengan seorang Perempuan terbaik Di Madinah Dan hari kedua Setelah menikah Julaib Berangkat Membela negaranya Membela Nabinya Berangkat berjahat Bersama Rasulullah Dan mendapatkan Kebaikan syahid Maka istrinya ini Tidak lagi menikah Seumur hidupnya Menunggu Julaib Di surga Padahal baru sehari Ditungguin Sampai di surga Kenapa Inilah yang terbaik Di sisi Allah Makanya Kalau percaya Allah Alakulisya Inqadir Fali Maliyaks Kenapa Berputus asa Latahzan Balik lagi Kesini Ada orang yang Ngerasa kayak Dijahatin seseorang Dengan kejahatan Yang kayak Di atas rata-rata Karena dulu Ada cerita Seorang perempuan Dizolimi suaminya Pokoknya Dia setiap hari Cuman dapat Keburukan dari suaminya KDRT Kemudian Penghinaan Dibukain Aib Tidak dikasih Nafkah Pokoknya Habis-habisan lah Ini perempuan Dizolimi oleh suaminya Dia ngadu kepada Ayahnya Nggak bisa bantu Ngadu kepada Mertuanya Nggak bisa bantu Ngadu kepada Temannya Nggak bisa bantu Apalagi suaminya ini Seseorang yang Ditakuti oleh Banyak orang Kayak orang Jagoan gitu Kayak preman gitu Atau mungkin Dia punya jabatan Atau apalah Pokoknya ditakuti Sehingga Nggak ada yang bisa Bantu dia Perempuan ini Terzolimi sendiri Di rumahnya Oleh orang yang Yang Menikahinya Suaminya sendiri Sampai kemudian Suatu saat Ada kesempatan Dia berangkat Umroh bersama Dengan orang tuanya Berangkat Umroh Suaminya masih di rumah Umroh pertama Ketika dia melaksanakan Tawaf Di depan pintu Kaabah Dia adukan Semua masalah Dan keluh kesah Dia kepada Allah Yang selama ini Dia adukan Kepada makhluk Bertahun-tahun Dia adukan Masalahnya Kepada makhluk Tidak ada yang Berubah Dalam keadaannya Tapi begitu Dia umroh Di depan Multazam Pintu Kaabah Dia adukan Semua masalahnya Sambil menangis Ya Allah Dia memanggil Allah Dan ini kata Yang paling ajaib Yang ada diantara Semua Langit dan bumi Allah Lafzul jalalah Kalimat yang Paling mulia Allah Ammai yujibul Muttar Iza da'ah Muttar Apa arti Muttar Orang yang sudah Tidak punya lagi Harapan kecuali Kepada Allah Orang yang sudah Mentok Orang yang sudah Benar-benar Berat Susahnya Sesusah-susah mungkin Itu Muttar Ammai yujibul Muttar Iza da'ah Siapa yang bisa Menjawab orang yang Paling susah Ketika dia meminta Berdoa Memanggil Dan akan Menghilangkan Keburukan Allah Sehingga dia Memanggil Allah Dia nangis Depan Kaabah Dia ceritakan Masalahnya Kepada Allah Begitu dia Pulang Umroh Dia datang Ke rumah Dalam keadaan Ketakutan Karena sudah 10 hari Hidupnya nyaman Karena harus Menghadapi Realitas lagi Dengan suaminya Dia buka Pintu rumah Cari suaminya Tidak ada Dia masuk ke kamar Dia lihat Di dalam kamar Suaminya Sedang Sujud Di atas Sejada Sejada Yang dia Berikan hadiah Saat Menikah dulu Dan tidak pernah Digelar Sekalipun Sampai hari ini Sekarang digelar Mungkin Sebagian ada Yang berpikir Dia masuk ke kamar Melihat suaminya Sudah mati Enggak Enggak Kayak gitu Solusinya Suaminya Tidak mati Suaminya Sadar Suaminya Untuk pertama kalinya Sujud Di atas Sejada Menangis Solat Sunnah Setelah Selesai itu Dia bangkit Dari sujudnya Selesai salam Melihat Istrinya Sudah pulang Dia peluk Dia minta maaf Seluar biasa Sehabis-habisnya Dia sampaikan Rasa bersalahnya Sejak saat itu Mereka mendapatkan Kehidupan yang jauh Berubah lebih baik Siapa yang bisa Menolong kita Ketika kita Dalam keadaan Motor Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dibutuhin itu Adalah As-sikoh Karena kalau kita Sudah sikoh Kepada Allah Allah Seperti Prasangka Hambanya Kepadanya Kalau kita berprasangka Allah nolongin kita Allah pasti Nolongin kita Ada satu lagi Cerita nih Jadi ngaji Akidah ke saya itu Banyak Storytellingnya Bukan banyak Teori Karena Saya sendiri ngerasa Kalau teori berat Di kampus aja Kalau teori Atau kalau mau dapat Teori akidah Belajar tentang Misalnya Apa Akhaid Khamsin Belajar tentang Nama-nama Allah Asma'ul Husna Belajar tentang Rububiyah Uluhiyah Asma sifat Tetapi tidak dipisah-pisah Disatuin Belajarnya nanti Di Tarbiah Pemuda Hijrah Kalau di tempat Tempat umum Najinya tentang Storytelling Yang menambah Iman Ada kisah Husna Zon kepada Allah Jadi ceritanya Kata Nabi Nanti di hari kiamat Ada empat orang Yang dikeluarkan Dari api neraka Karena dosanya banyak Dia disiksa Setelah sekian lama Disiksa Dia disidang lagi Dikeluarkan empat orang ini Dari api neraka Dihadapkan kepada Allah Setelah disidang Ternyata dosanya Belum habis Saking banyaknya Dosa orang Sehingga kata Allah Kembalikan dia ke neraka Empat-empatnya Ketika mereka Digiring oleh malaikat Untuk dikembalikan Kedalam api neraka Salah satu Dari empat orang ini Noleh ke belakang Menghadap Allah Dan mengatakan Ya Rabbi Ya Allah Saya tidak pernah Terfikir bahwa Engkau akan Mengembalikan kami Kedalam api neraka Saya berfikir Engkau telah mengampuni kami Dan akan memasukkan kami Ke surga Saya tidak pernah terfikir Engkau akan Memasukkan kami Kembali ke dalam api neraka Allah langsung Berfirman kepada malaikat Wahai malaikat Sesungguhnya Benarlah Prasangkah hambaku Masukkanlah dia Dan beserta Tiga orang temannya Empat-empatnya Kedalam surga Sekali saja Berbaik sangka Kepada Allah Ada lagi Kisah di zaman Nabi Musa Karena Nabi Musa Adalah kalimullah Bisa berdialog Dengan Allah Nabi Musa Pernah nanya Kepada Allah Wahai Rabbi Wahai Allah Siapakah Di antara umatku Yang derajatnya Paling rendah Siapakah di antara Umatku yang derajatnya Paling rendah Artinya yang paling Terakhir masuk surga Yang paling lama Di neraka Yang paling susah Nanti di akhirat Siapa di antara umatku Allah menjawab Fulan Laki-laki Buta Tua Tua Dan dia paling sering Telat datang Ke tempat ibadah Sesekali datang Telat Seringnya Tidak datang Itu mirip dengan Beberapa orang yang Sholat setahun Cuman pas Idul Fitri Telat lagi Kenapa telat Oh baru khutbah Ntar aja habis khutbah Dia pikir Sholat Idul Fitri Kayak sholat Jumat Khutbah dulu baru sholat Padahal sholat Idul Fitri Sholat dulu baru khutbah Begitu dia datang Menjelang akhir khutbah Orang-orang pada bubar Kok gak sholat nih Ada teman saya yang kayak gitu Karena dia pikir Kayak sholat Jumat Saking gak pernah ke masjid Gak tahu Tutorial sholat Idul Fitri Akhirnya kata Allah Ini orang yang Yang paling rendah Di antara umatmu Yang tua Buta Dan paling jarang Ke masjid Atau paling telat Kalau ke masjid Walaupun namanya Bukan masjid Ma'abad Empat ibadah Maka Nabi Musa Memeriksa di antara Umatnya Siapa yang paling telat Hari ini Bulan Oke Orang tua Buta Kayaknya ini nih Besok gak hadir Lusa dicari Wah setelah sekian lama Wah datang lagi dia Tapi telat Datang tapi telat Jarang-jarang Datang Telat lagi Setelah sekian lama Diperhatikan Tiba-tiba dapat kabar Dia meninggal dunia Ketika dia meninggal dunia Nabi Musa penasaran Nanya lagi kepada Allah Ayy Rabbi Bagaimana keadaan dia Sekarang di akhirat Dia udah meninggal dunia Bagaimana dia dikubur Apakah dia disiksa Apakah dia Hina Apakah dia Dan seterusnya Kata Allah Wahai Musa Sesungguhnya Dia sekarang Sedang berjalan-jalan Di antara Taman-taman surga Nabi Musa heran Ya Rabbi Apa kebaikan dia Bagaimana mungkin Dia mendahului kami Ke surga Kami aja masih di dunia Dia udah masuk surga duluan Padahal dia yang paling rendah Di antara kami Allah menceritakan Sebuah kisah yang luar biasa Wahai Musa Suatu hari Laki-laki itu Sedang berjalan Di Apa Dibantu sama seseorang Temannya Kemudian sambil berjalan Tiba lah mereka Di sebuah tempat Tanah lapang Taman yang sangat luas Dia nanya kepada temannya Kita lagi dimana sekarang Kata temannya Kita ada di sebuah taman yang bagus Taman yang luas Taman yang indah Taman yang lapang Semua yang ada disini Pasti bahagia Semua yang kesini Pasti happy Karena dia diajak Jalan-jalan ke situ Supaya bahagia Supaya bahagia Orang buta Kita lagi dimana sekarang Kita lagi ada di sebuah taman Kamu pasti happy disini Pasti kamu akan nyaman disini Dia mengatakan Enggak Sesungguhnya Yang paling luas itu Adalah rahmat Allah Dia katakan itu Dengan hatinya Dengan yakin Dengan Husnuzun Allah lah yang paling luas Rahmatnya Enggak ada yang lebih baik Daripada rahmat Allah Yang luas Bukan taman ini Wahai Musa Kata Allah Sesungguhnya Hambaku berprasangka baik Kepadaku Dan sesungguhnya Rahmatku Mendahului Marahku Sehingga aku masukkanlah Dia dengan prasangka baik Baik tentang Allah Walaupun Allah lebih baik Dari persangkaan kita Udah pasti itu Tapi minimal Kita punya persangkaan yang Yang baik Pertama yang terbersih adalah Allah Bukan makhluk Bukan masalah Bukan pembuat masalah Bukan yang mencari solusi Allah dulu Terus yang baik-baik Tentang Allah Fikirkan dalam hati kita Pasti Allah Enggak ingkar janji Aku Sesuai dengan Prasangka Hambaku Kepadaku Itu yang disebut Dengan Thikoh Itulah modal Ustadz Saya udah berprasangka Baik sama Allah Kok hasilnya gini Itu namanya Bukan berprasangka Baik Itu Menuntut Beda prasangka Menuntut Prasangka itu Yakin Allah itu Pasti yang baik-baik Kalau nuntut Harus gini ya Kalau gak gini Gak benar nih Kenapa harus kayak gitu Karena Bisa jadi kalian Saya selalu ulang-ulang Dua ayat ini Bisa jadi kalian Membenci sesuatu Padahal Itu baik untuk kalian Bisa jadi kalian Menyukai sesuatu Padahal itu Buruk untuk kalian Kok bisa gitu Allah lebih tahu Dan kalian Tidak tahu Itu modal Berprasangka Sama Allah Ini pasti ada kebaikan nih Kok jadi kayak gini ya Oh ada kebaikan nih Itu prasangka namanya Kenapa Karena bisa jadi Yang kalian gak suka Itu ternyata baik Bisa jadi yang kalian suka Ternyata buruk Maka Allah lebih tahu Kalian gak tahu Itu prasangka yang dimunculkan Yang cerita saya Motor hilang Kok hilang sih Oh bisa jadi Menurut Allah Pengen dikasih yang lebih gede Allah kasih yang lebih gede Dua lagi itu Berprasangka baik Dalam urusan sedekah Yakin Kata Allah di surat Al-Baqarah Itu kalau kita sedekah Diganti Diganti Sama Allah 700 kali lipat Kayak kita nanam benih Jadi satu kebun Dan bukan cuman benih Kebunnya itu Pohon Udah ada buahnya Nanam satu benih Jadi satu kebun 700 pohon Yang sangat subur Kan untung besar Kalau kita berbaik sangka Dalam hati kita Wah udah Yaudah Kalau ada kelebihan rezeki Gak sedikit Banyak pun Semangat Kenapa? Biar bertambah Tapi kita gak boleh Mendikti Allah Bahwa yang saya maksud Bertambah itu Yang paling baik itu Artinya Uang ya Allah Rupiah Rekening ya Saldo Gak boleh didikte Bisa jadi yang kita Anggap baik Ternyata gak Gak baik buat Allah Allah konversi Di konversinya apa? Dalam kesehatan Dalam kebahagiaan Dalam kesolehan keluarga Dan itu mahal Kadang kita gak sanggup beli Lebih mahal daripada Angka-angka yang kita punya Saya pernah nanya Ke beberapa jamaah Coba Kalau dikasih pilihan Harus milih salah satu Di antara dua Tapi gak boleh pilihan yang ketiga Pilihan yang pertama Dapat uang 100 juta Untung dalam sebuah perniagaan Tapi kemudian sakit Karena punya uang Sakitnya enak Gimana? Berobat di rumah sakit Ngambil kamar VIP Dokternya spesialis Kamarnya gede Ada kulkasnya Ada TV-nya Ada bed sofanya Keluarga nungguin kita Bahkan sampai keluarga pun Jadi reuni gara-gara kita Di rumah sakit Saking nyamannya Berobat di situ Ya Kan enak tuh Berobatnya orang kaya ya Gak ngedengerin Pasien sebelah yang batuk-batuk Dato sakratul maut Kita-kita kebawa Kan kadang-kadang Kalau yang satu kamar Berdua Bertiga Apalagi rame-rame Berlima Itu kan Sana batuk Yang sana muntah-muntah Yang sana Nazak Sakratul maut Teriak-teriak Kita kan kayak Apakah saya udah beda alam? Ini karena orang kaya Sakit pun enak Sakit Eh enak Berobatnya nyaman Datang dokter spesialis Profesor lagi Namanya dokter spesialis Kan beda Sama yang baru latihan Dia ngomongnya tuh Yang menyemangatin Oh ini mah besok juga udah bisa pulang Sakit biasa Padahal obatnya ditambah Tapi katanya Sakitnya biasa Besok juga udah sembuh Besok juga udah pulang Biar menyemangati kita untuk sembuh Bagus dokternya Nyaman Bahkan dikasih nomor kontak Pribadinya dokter Jadi kita kayak ngerasa Punya akses langsung ke dokter Yang paling senior Nyaman Karena punya uang 100 juta Seminggu dirawat Alhamdulillah Sembuh Pulang Pas mau nebus Apa biaya rumah sakit Alhamdulillah selesai 100 juta Atau pilihan yang kedua Nggak Ada uang 100 juta Tapi nggak sakit Pilih yang mana Sakit Eh 100 juta Sakit Berobat yang nyaman Sembuh Bayar 100 juta Atau Nggak ada 100 juta Dan nggak sakit Nggak ada pilihan ketiga ya Cuma ada dua Pilih yang mana Kalau kita harus memilih Udah pasti kita memilih yang kedua lah Kita nggak mau sakit Dan seringnya hidup kita tuh kayak gitu Teman-teman Cuma kita aja nggak sadar Allah nggak ngasih kita musibah Allah nggak ngasih kita sakit Allah nggak ngasih kita masalah keluarga Allah nggak ngasih kita pengkhianatan dari orang terdekat Dan itu kalau kita mau bayar Mahal Makanya jangan ngedikte Allah Pokoknya yakin aja yang terbaik ada di sisi Allah Itulah namanya husnuzon Atau bisa juga maknanya Bukan sekedar Allah memilihkan yang terbaik Fa'innama'al usri yusrah Diulang lagi Innamal'al usri yusrah Bersama dengan kesulitan Ada kemudahan Bersama dengan kesulitan Ada kemudahan Artinya apa? Kesulitan tidak pernah turun ke muka bumi sendiri Pasti dia barengan dengan kemudahan Itu pasti Satu paket Udah pasti Sehingga kalau kita ngalamin sebuah kesulitan dalam hidup Jangan cuma lihat kesulitannya Mana sisi kemudahannya? Yakin ada Nah disitulah muncul husnuzon kepada Allah Datang masalah Wah Bawa kemudahan Gitu yang kita pikirin Husnuzon Tadi apa lagi masalahnya? Masalah dengan dosen Ditolak judul Wah Mau dikasih nilai bagus misalnya Atau apalah kemudahan yang lain yang kita gak pernah tahu Pokoknya ada Kita aja yang belum tahu sekarang Tapi ada Yakin Kenapa kok yakin? Karena Allah yang berfirman Fain nama al-usri Yusro In nama al-usri Yusro Satu paket Gak ada Fain nama al-usri Ya usri In nama al-usri Ya usri Yang gak ada itu Yang ada Fain nama al-usri Yusro Udah satu paket Ditegasin lagi Dan kalimatnya Ma'a Bersama Bukan setelah Setelah kesulitan Ada kemudahan Setelah itu kan bisa seratus tahun Dua ratus tahun ya Ini bersama Paketnya itu datang bareng Kenapa kita Dan biasa Dan seringnya Kemudahannya itu Lebih besar Daripada kesulitannya Jadi kalau datang Kesulitan teman-teman Lihatlah dia sebagai Kurir Anugerah yang besar Yang sedang datang Kepada kita Dia kurirnya Emang kurang nyenengin sih Kurir itu Yang bernama Kesulitan Tapi Kalau kita tahu Dia bawa paket yang Mahal Gak apa-apa Kurang nyenengin juga Nyebelin juga gak apa-apa Karena kurir Nyebelin misalnya Tapi dia tuh Bawa sesuatu yang berharga Gak apa-apa deh Sabar-sabarin aja dikit Yang dia bawa lebih penting Soalnya gak ada yang bisa Bawa yang ini Kecuali dia Kadang-kadang misalnya Kayak gini Ada Asisten rumah tangga Cerewet orangnya Kalau ngomong tuh gak Diam-diam Terusnya ngomong panjang Kenapa kok di Pekerjakan terus di rumah itu Kok gak dipulangkan ke kampungnya Kenapa Karena kebaikan dia itu Lebih besar Daripada Cerewetnya Sehingga disabar-sabarin aja deh Cerewetnya si Si bibi Tapi kan beres rumah Anak-anak semuanya Rapi Mandi semuanya Dan dididik Dan dia dekat juga Sama anak-anak Bahkan kadang-kadang Kalau saya gak pulang dua hari Gak apa-apa Anak-anak udah dekat sama si bibi Misalnya nih Kan kita mikirin Sisi positifnya Dan sehingga kita sabar kan Dengan sisi kekurangannya Begitu juga dengan Kesulitan dan kemudahan Kemudahannya besar Kesulitannya sedikit Sabarin aja dulu Kenapa Karena dia lah yang membawa Kemudahan yang besar itu Cerita terakhir sebelum saya tutup Tersebutlah kisah Ada dua orang solehin Suka saling mengunjungi Bersilaturahim Setahun sekali Suatu saat Orang yang pertama Mengunjungi temannya Ke rumahnya Tok-tok-tok Assalamualaikum Dari dalam rumah Terdengar suara Siapa? Bukan Waalaikumsalam Siapa? Saya Fulan bin Fulan Sahabatnya Fulan Apakah ini rumahnya? Ya kenapa? Saya ingin mengunjunginya Saya ingin silaturahim Ingin mendapatkan nasihat Apakah dia ada di rumah? Gak ada Dia lagi cari kayu bakar Dia lagi pergi Biarin aja dia mati di hutan Dasar suami gak benar Wah ngomel Ternyata istrinya ini Ngomel tentang suaminya Dibuka aibnya Dihina suaminya Di depan tamu Akhirnya tamunya nunggu Depan pintu Gak masuk Tiba-tiba datang lah Laki-laki sahabatnya itu Dari hutan Cari kayu bakar Datang Turun dari bukit Bawa kayu bakar Tapi uniknya Kayu bakarnya Dipikulkan ke atas Seekor singa Singa Bawa kayu bakar dia Bukan keledai Bukan domba Bukan sapi Singa Singa bawa Kayu bakar dia jalan Kayak tarzan Gaya gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Akhirnya mereka Ketemu Ditaruh lah Kayu bakar di belakang Terus dia katakan Kembali lah Engkau dengan izin Allah Ke hutan Singa itu langsung Balik ke hutan Masuk ke rumah Sampai di dalam rumah Yang punya rumah Laki-laki ini Dia masak sendiri Dia hidangin sendiri Tamunya Dia ngadenin sendiri Istrinya di kamar Tidur-tiduran Enggak ngapa-ngapain Jadi semua diurus sendiri Lalu mereka duduk Makan bareng Cakep-cakep Setelah itu Tamunya pulang Tahun depan Geliran Datang lagi Setiap tahun dia datang Tahun depan datang Tok-tok Assalamualaikum Waalaikumsalam Beda Tahun kemarin Siapa Kalau sekarang Waalaikumsalam Suaranya pun dah lembut Dengan siapa Saya Fulan Saya sudah Sahabatnya Fulan Apakah dia ada di rumah Oh dia gak di rumah Dia lagi nyari kayu bakar Dia seorang suami yang baik Dia bertanggung jawab Soleh Wah dipuji suaminya Hah kaget dia Nunggu depan rumah Tiba-tiba laki-laki itu Datang turun dari bukit Bawa kayu bakar Dipikul sendiri Udah gak ada cerita singa Tuh siapa ya Mikul kayu bakar Hah saudaraku Akhirnya ketemu Taruh kayu bakar di belakang rumah Masuk ke rumah Ketika masuk ke rumah Istrinya masakin Untuk mereka Masakan yang enak Dihidangin segala macam Terus dikatakan Ada lagi yang engkau butuhkan Maaf ya kami gak bisa Menyambut kamu dengan baik Suaminya sama sekali Gak kesusahan di rumah itu Karena semua dilakukan Sama istrinya Laki-laki ini heran Ya Fulan Aku heran dengan kehidupanmu Apa yang sedang engkau alami Dalam dua tahun ini Dia cerita Saudaraku Tahun lalu engkau Datang ke sini Ketika aku sedang Di uji oleh Allah Dengan kesulitan Di dalam rumah Engkau tahu istriku Oh iya tahu banget Allah sedang mengujiku Dengan istriku Dia selalu menyakiti Perasaan aku Dia menghina aku Membuka aibku Dia gak pernah Taat kepada aku Allah mengujiku Dengan kesulitan Di dalam rumah Tetapi di waktu yang sama Allah memberikan Kemudahan bagiku Di luar rumah Sehingga ketika Aku mencari kayu bakar Allah utus banyak sekali Makhluk-makhluknya Untuk membantu aku Termasuk yang kau saksikan Kadang rusak Kebenaran pas kamu datang Itu singa Singa bawain Kayu bakarnya Tapi kemudian Istriku itu Meninggal dunia Lalu aku Dikaruniai istri Berikutnya Solehah Baik Taat Sangat menolong Suaminya Memudahkan suaminya Sehingga aku Tidak lagi dapat Kemudahan Di luar rumah Kenapa Sudah dapat Kemudahan Di dalam rumah Kadang hidup kita Kayak gitu Teman-teman Ketika kita dapat Kesulitan Di satu sisi Jangan lihat itu doang Betapa kesulitan Di sisi itu Telah membawa Banyak kemudahan kita Di sisi yang lain Kita gak sadar Falimal Ya Kenapa akhirnya Kita berkeluh kesah Lalu berputus asa Bukan Kalau kita Udah yakin Dengan ayat ini Begitu datang Kesulitan Kita jadi Bukan lagi Takut Malah Bahwa kemudahan Masya Allah Semangat Menghadapi kesulitannya Tapi kalau gitu Boleh gak usah Minta Berdoa kepada Allah Supaya ditarik Kesulitannya Boleh Berdoa boleh Tapi mengeluh Enggak Kenapa Kalau kita Mengeluh Dan mengusir Kesulitan Dengan keluh Kesah Bisa jadi Allah akan Mengangkat Kesulitan Berserta Dengan kemudahan Sekaligus Tapi kalau kita Berdoa kepada Allah Supaya Diangkat Kesulitan Maka Allah Berkenan Mengangkat Kesulitan Dan membiarkan Kemudahan Tetap bersama kita Makanya yang Dilarang itu Berkeluh Kesah Berdoa Minta yang terbaik Boleh Itu bukan Kesah Ya Allah Saya sakit Engkau Maha penyembuh Sembuhkan Saya Padahal sakit Datang membawa Kemudahan Tapi karena kita Berdoa Sakitnya diangkat Kemudahannya tetap Tapi kalau kita Sakit Kita ngeluh Ya Allah Kurang apa lagi Dari saya Kenapa Kau harus saya Apa maunya Engkau kepada saya Yang lain Gak kayak gini Blah Allah Angkat Kesulitan Beserta Dengan juga Kemudahan Sekaligus Yang dilarang Adalah Berkeluh Kesah Mudah-mudahan Ini menjadi One hour booster Satu jam booster Menyemangati kita Nambah iman Maka terakhir Saya titip Yuk kita belajar Sikoh kepada Allah Itulah modal kita Untuk menjalani Dinamika hidup Sehingga kita Gak mudah Kena mental Barakallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah Insya Allah Kita teman-teman Akan menutup Pertemuan dengan Guru Ustaz Hanan Ataki Dengan muhasabah Tapi sebelum itu Ada teman-teman Yang membawa sunduk Membawa infak Jadi untuk teman-teman Yang sudah mempersiapkan Infak terbaiknya Kami persilakan Untuk dapat mengisi Sunduk yang dibawa Oleh rekan-rekan panitia Silahkan Tolong dibantu Teman-teman sekalian Ya Dan juga Kita terbuka Untuk teman-teman Yang mau viral Di langit Yang ingin Support Dakwah Ustaz Hanan Ataki Dengan memberikan Sejumlah Satu juta rupiah Insya Allah Akan diberikan Sebuah Al-Quran Merchandise Ovisial Dari Ustaz Hanan Ataki Dan akan ditanda tangan Secara langsung Juga beserta Merchandise Ovisial juga Dari Sif Merch Berupa Kaos ya Jadi untuk teman-teman Yang ingin Men-support Dakwah Dengan mendonasikan Senilai Satu juta rupiah Insya Allah Akan mendapatkan Ovisial merchandise Berupa Al-Quran Yang akan ditanda tangani Oleh Gurunda Ustaz Hanan Ataki Juga Ovisial merchandise Dari Sif Merch Jika ada yang mau Teman-teman boleh Angkat tangan Langsung dibantu oleh Teman-teman panitia Untuk ke depan Silahkan Ya Silahkan Langsung ke depan Insya Allah Teman-teman sekali lagi Ini untuk support Dakwah Untuk support Dakwah Sekali lagi teman-teman Teman-teman dengan Mendonasikan Senilai 1 juta rupiah Teman-teman sudah Men-support Program dakwah Jadi untuk teman-teman Yang mau Mendonasikan Senilai 1 juta rupiah Silahkan boleh angkat tangan Dibantu oleh Teman-teman panitia Insya Allah Akan Diberikan juga Nanti ada Ovisial merchandise Berupa kaos Dan juga Al-Quran Yang akan Ditanda tangani Langsung Oleh Gurunda Ustaz Hanan Ataki Untuk teman-teman yang Ladies atau Ahwat Yang ingin Boleh dibantu Oleh teman-teman Ladies Panitia Silahkan Oleh teman-teman Panitia Ahwat Silahkan Yang ingin Silahkan Untuk teman-teman Ini merchandise-nya Kebetulan kita terbatas Membawa ke Batam Jadi untuk teman-teman Yang ingin support Dakwah Dan akan mendapatkan Sekali lagi Al-Quran Juga official merchandise Berupa Kaos Dari Shift Merch Untuk teman-teman Silahkan Ada lagi yang mau Teman-teman Support Dakwah Senilai Satu juta rupiah Teman-teman Ada lagi yang mau Langsung ke depan Dibantu oleh teman-teman Boleh ke depan Silahkan Abangnya Silahkan Sekali lagi Ini terbatas Hanya ada Sekitar Lima belas Saja Insya Allah Nanti akan Ditanda tangani Akan ditanda tangani Secara langsung Oleh guru Nakita Ustaz Hanataki Di Al-Quran Dan juga akan Mendapatkan Nanti Shift Official merchandise Berupa Kaos Silahkan Masih ada Ada Oke Silahkan Ada lagi Silahkan langsung ke depan Untuk teman-teman Akhwat Yang ingin Juga kami persilakan Untuk dapat Dibantu Oleh teman-teman Panitia yang akhwat Silahkan Ya Nanti insya Allah Akan ditanda tangani Secara langsung Oleh guru Insya Allah kita akan Menutup dengan Muhasabah Jadi untuk teman-teman Mungkin yang sudah Berdiri Silahkan untuk Duduk kembali Insya Allah kita akan Menutup Rangkaian Tablik Akbar Bersama guru Ustaz Hanataki Dengan muasabah Insya Allah Sekali lagi Untuk teman-teman Untuk yang ingin Al-Fatihah 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 Lijalal Al-Fatihah 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 Engkau yang maha pemurah lagi maha penyayang Engkau yang maha pengasih Engkau yang maha pengampun Engkau yang maha ra'ufun Engkau yang maha wadudun Ya Allah Segala kemuliaan adalah milikmu Ya Allah Segala kebaikan ada di dalam genggamanmu Ya Allah Segala kekuasaan tidak ada yang membatasimu Ya Allah Engkau maha kuasa atas segala sesuatu Engkau berkehendak melakukan apapun yang engkau inginkan Jika engkau menginginkan sesuatu Maka engkau katakan kun Jadilah dia seperti yang engkau inginkan Ya Allah Ajarkan kami untuk menjadi hambamu yang taat Ajarkan kami Bantu kami untuk menjadi hambamu yang selalu istiqomah Bantu dan ajarkan kami untuk selalu ikut kepada perintahmu Dan meninggalkan laranganmu Ajarkan kami untuk selalu mampu berbaik sangka kepadamu Karena engkau selalu maha sempurna dan maha baik Jangan biarkan hati kami terganggu Gelisah Apalagi berputus asa Karena kami berburuk sangka kepadamu Ya Allah Ajarkan kami iman Ajarkan kami tawakkal Ajarkan kami iktiqoh Ajarkan kami istislam kepadamu Ya Allah Ya Allah Tidak ada yang bisa menolong kami dalam setiap urusan dan masalah kami kecuali engkau Dan jangan biarkan kami salah faham kepada pertolonganmu Terkadang engkau memberikan kepada kami kebaikan Tetapi kami tidak mengerti sehingga kami menyalahkanmu Sehingga kami kufur kepadamu Ajarkan kami hikmah Ajarkan kami hakiqoh Agar kami tidak salah faham kepadamu Ya Allah Ajarkan kami iman Sepagaimana engkau mengajarkan kepada nabimu Muhammad melalui malaikatmu Jibril Ajarkan kepada kami islam Ajarkan kepada kami ihsan Ya Allah Rabbana beri kami hasanah di dunia Beri kami hasanah di akhirat Dan jaga peliharalah kami dari azab api neraka Masukkankah kami ke dalam surga Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin 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 Amin